Halo semua, kembali lagi di channel Mahwat. Kali ini saya akan mereview Casio G-Shock GD400. Penasaran? Yuk kita cek. Jam tangan Casio G-Shock GD400 ini merupakan salah satu model jam tangan G-Shock yang cukup banyak diincar. Selain memiliki desain yang cukup tangguh, jam tangan ini dihadirkan dengan harga yang relatif murah. Terlepas dari tidak banyaknya fitur canggih pada jam tangan ini, namun para pemburu jam tangan GD400 ini memang secara spesifik lebih mengutamakan model yang keren dan klasik dari jam tangan ini. Pada jam tangan ini memiliki protector atau pelindung yang disebut watch bumper yang menjadikan salah satu ciri khas dari tipe GD400 ini. Jam tangan ini sangat populer di kalangan penggemar skateboard dan street sport lainnya yang bergiwa muda. Dengan desain klasik dan memiliki berbagai varian warna, yang di tangan saya ini adalah warna coklat, ada juga yang berwarna hijau, biru, hitam, dan warna merah. Hampir semua jam tangan Casio memiliki fitur ketahanan water resistant yang memang sangat diperlukan agar para pengguna jam tangan lebih fleksibel dan tidak khawatir saat menghadapi situasi dan kondisi lingkungan yang lembab maupun basah. Dengan kekuatan water resistant 200 meter, jam tangan G-Shock GD400 ini bisa menemani Anda di saat melakukan aksi-aksi di dalam air. Untuk bagian pada jam tangan ini sendiri, masih sama dengan G-Shock lainnya, dengan menggunakan tombol adjust dan mode berada pada sisi kiri, serta tombol like yang ditempatkan pada posisi bawah. Dengan dimensi tombol yang cukup besar dan diberikan pattern garis-garis yang sangat berguna agar jari kita tidak terselip saat menekan keseluruhan tombol ini. Nah secara dimensi, jam tangan ini memiliki diameter 55 mm dengan ketebalan sekitar 16,6 mm. Jam tangan ini memiliki bobot sekitar 78 gram-an saja. Untuk fiturnya, jam tangan ini dilengkapi dengan cahaya LED yang disebut dengan super iluminator yang dapat diatur durasinya baik itu 1,5 detik atau 3 detik. Jam tangan ini memiliki fitur lainnya, diantaranya ada world time dengan 31 zona waktu, kemudian ada alarm yang dapat berbunyi 5 kali dalam sehari. Kemudian ada timer dengan jarak pengaturan waktu mulai dari 1 detik hingga 24 jam. Kemudian ada stopwatch, stopwatch ini memiliki kapasitas hingga 24 jam dengan tingkat akurasi 1 per 100 detik. Nah untuk masa pakai normal, jam tangan ini dapat bertahan hingga 3 tahun. Nah bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk memiliki salah satu jam tangan ini? Atau mungkin tertarik memiliki semua koleksi ini? Untuk harga dan link pembelian jam tangan ini sudah saya sertakan di link deskripsi di bawah. Sekian dulu review dan unboxing kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk menonton!